Pemirsa petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, ternyata punya ketertarikan untuk belajar bahasa Indonesia. Petenis asal Serbia tersebut juga mengungkapkan kesan mendalamnya saat berkunjung ke Stadion Utama Glora Bung Karno Senai, Jakarta pada tahun 1996 lalu. Novak Djokovic menyimpan sekundang kisah di luar prestasi fenomenalnya di lapangan tenis. Salah satunya, petenis 33 tahun asal Serbia tersebut ternyata pernah berkunjung ke Stadion Utama Glora Bung Karno Senai, Jakarta pada tahun 1965 atau 1996 silam. Pengalaman dan kesan mendalam tentang Indonesia mendorongnya untuk belajar bahasa Indonesia. Dan sebagai langkah awal, petenis nomor satu dunia tersebut memperdalam bahasa Indonesia melalui Google. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk menghadapi saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Tim Liputan Ainews melaporkan.